Pemirsa kesadaran akan potensi gempa bumi yang diakibatkan pergeseran patahan lembang mulai dibutuhkan warga. Seperti yang ditunjukkan oleh salah seorang warga lembang Kabupaten Bandung Barat dengan membangun rumah kayu. Menurut sang pemilik rumah kayu sengaja dipilih untuk meminimalisir dampak jika terjadi gempa bumi akibat pergeseran patahan lembang. Potensi gempa bumi yang diakibatkan pergeseran patahan lembang mulai gencar disosialisasikan oleh pemerintah dan para ahli kepada warga. Seperti diketahui patahan lembang memanjang horizontal sepanjang 29 km mulai dari kecamatan Ngamprak, Cisaruah, Parompong hingga lembang atau titiknya dari Batu Lonceng sampai Ciburui pada larang. Dengan gelombang gempa, diprediksi dapat mencapai antara 6,5 hingga 7 magnitudo. Sedar akan hal itu, Raden Bagja salah seorang warga lembang Kabupaten Bandung Barat memilih membangun rumah bagi keluarganya dengan konstruksi kayu. Rumah kayu dipilihnya bukan tanpa alasan, hal itu sebagai upaya untuk meminimalisir dampak jika terjadi gempa bumi akibat pergeseran patahan lembang. Berada di antara pemukiman penduduk, rumah kayu yang dibangunnya cukup unik dan mencolok perbedaannya. Dengan mengambil jarak dengan bangunan tembok warga lainnya, rumah kayu tersebut menyediakan halaman cukup luas untuk evakuasi. Rumah yang didominasi material kayu dengan dinding anyaman bambu ini menggunakan rangka bangunan dengan konsep sambungan tarik ditambah dengan pasak-pasak paku dan baut antar kayu. Sang pemilik rumah percaya, dengan konsep seperti itu dapat menguatkan sambungan antar kayu dan menciptakan fleksibilitas pada bangunan. Sang pemilik mengaku, rumah kayu yang dibangun 4 tahun silam ini telah diuji oleh 3 kali gempa bumi dan tidak berdampak atau mempengaruhi konstruksi bangunan rumah. Kalau bangunan rumah ini dibangun sekitar 4 tahun yang lalu dan motivasi ya membuat rumah kayu pertama ya bisa menekan biaya lah, biaya rumah daripada untuk rumah sekarang kan pasti dengan harga material lebih mahal. Dan yang kedua yang paling penting yang menjadi pertimbangan adalah ya untuk mengantisipasi ya terjadinya bencana. Selain cukup kuat akan goyangan gempa, sampel milik rumah pun mengaku biaya yang dikeluarkan membangun rumah kayu lebih murah dibandingkan dengan rumah bangunan beton.